Hai guys welcome to video holy brother masak-masak hari ini aku mau masak kangkung terasi bumbu terasi terasinya bisa didapatkan dimana aja gampang ya seperti ini aku pakai dalam bungkusan terlebih dahulu kita bahan-bahannya ya dua siung bawang merah nih aku pakai 2-3 siung bawang putih tapi ini kecil 2 boleh is oke satu bungkus terasi yang kecil aja dan kangkung-kangkungnya terserah ya dua batang atau pasesis cuma satu batang Oke pertama-tama kita kupas dulu kangkungnya dulu dari kupas seperti ini ya semuanya kita sling kita potong bawangnya jadi seperti ini nah ini diiris bawangnya dan dibuka terasinya dan kita petikin kangkungnya cuci bersih seperti ini saya ambil daunnya aja karena kita paling favorit daunnya aja batangnya kita nggak suka Oke jangan lupa ya udah dikasih hari ini kita ambil garam garam nih secukupnya untuk merendam ini nah garam ini untuk apa garam ini supaya mematikan semua bakteri yang ada cacing-cacing atau apapun telur atau apapun di dalam di dalam sayuran kangkung ini sayuran apa aja sih kita rendam seperti ini Oke kita tunggu sampai 5 menit aja lah nggak usah lama-lama supaya pada mati Oke kalau setelah direndam seperti ini Oke kita harus panaskan wajan kita ini kita tambahkan minyak sedikit kira-kira 4 sendok makan minyak goreng Oke seperti itu kita panaskan nanti setelah ini kita tiriskan kangkungnya ya kalau sudah dia sudah direndam dengan air garam cuci bersih dulu terus baru di atas piring sambil menunggu minyaknya panas kita tiriskan kangkungnya dulu seperti ini ya oke jadi seperti ini saya bikin yang simple dan mudah jadi tidak perlu repot Oh ya untuk yang suka cabai iris boleh tambahkan irisan cabai rawit Oke atau yang suka pedas boleh pakai sambal terasi masaknya tinggal ditambahin sesuka pedasnya Oke jika sudah panas kita masuknya jadi tiriskan seperti ini kita diamkan saja dan kita panaskan dulu minyaknya setelah panas kita masukkan bamer dan baput bamer dan baput ini bawang merah dan bawang putih ya kita masukkan kita masukkan oh no Wow udah panas banget niprat oh my god oke oke nih jangan lupa api yang kecilin ya supaya tidak bisa niprat karena saya kebesaran oke kita kecilin jadi api yang kecilin jadi api biru oke setelah harum dan berwarna seperti ini kita aduk-aduk terus dan jangan lupa masukkan terasi terasnya seperti ini kita hancurkan tuh hancurkan seperti ini udah masuk semua terasnya kita aduk dan kita sampai harum kita gongseng-gongseng total harum sebentar saja seperti ini kita tambahkan masukkan ini tambahkan sayurannya ke dalam ini saya untuk itu saya biasa tambahkan kecap asin kecap asin untuk sedikit agak guri kita aduk kata dulu ya nanti baru kita tambahkan sedikit air oke seperti ini kita tambahkan airnya airnya secukupnya aja ya kira-kira 100 ml air ya jangan terlalu banyak tapi yang suka banyak boleh oke seperti ini biar semua sayurannya terendam oke kita tunggu sampai dia mendidih sampai berubah warna sayurannya sampai layu semua kita aduk-aduk biar rata rasinya kangkung terasi ini ini biasa favorit jadi lebih harum kalau yang tidak mau tambahkan terasnya tidak suka terasi gak apa-apa terasnya bisa diganti dengan udang basah oke bisa terus kita tambahkan cabai rawit yang suka pedas cabai iris kita aduk hari ini saya bikinnya gak pedas oke oke kita aduk kalau sudah layu seperti ini dia gak berubah nih sudah agak layu tuh sampai empuk airnya sudah kelihatan tuh menggolak-golak mendidih kita tambahkan bumbu-bumbunya bumbu-bumbunya itu kita tambahkan sedikit garam seujung ini aja garamnya jangan terlalu banyak oke dan kita pakai penyedap penyedap rasa ayam oke apa aja boleh kaldu ayam kita tambahkan kira-kira secukupnya tuh oke oke kita gak senang makan boleh seperti ini kita aduk kita ratakan yang suka lada boleh tambahkan lada di dalam kangkungnya oke tambahkan agar ada aroma ennya lebih harum hmm sudah harum dan tara tuh sudah jadi oke kangkung terasi ala hari brother oke kita tuang ke mangkuk ya karena ini sudah apa sudah matang jangan lupa ya tes rasa ya setelah kita bumbukan ini kita tes rasanya kurang apa seperti ini hmm pas pas bumbunya kita boleh angkat ya karena ini dia sudah layu semua tuh udah mateng seperti ini matengnya ya tuh oke oke kita matikan dan kita tuang sajikan ke mangkuk oke kita tuang semua ke dalam mangkuk saji seperti ini oke sampai bawang-bawang ya oke sudah siap oke guys selesai sudah masa-masa kita hari ini dengan kangkung terasi lihat lihat wow kangkung catrasi ini kita sajikan panas-panas seperti ini jangan lupa ya guys dicoba di rumah terus jangan lupa di like di subscribe dan di share ya terus dukung terus channel hari brother go 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 semangat thank you for watching bye bye terima kasih ditunggu next video hari brother masak-masak berikutnya oke keep watching thank you selamat menikmati selamat menikmati